Kita ke berita pertama, Saudara Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemerintasan Korupsi KPK menuntut Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi, 9 tahun 6 bulan kurungan penjara serta denda 1 miliar rupiah. Tentutan JPU KPK dibacakan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE, Marta Dinata, Kota Bandung pada Rabu 14 September. Dalam sidang tersebut, Rahmat Effendi hadir secara virtual. Dalam tutulannya, JPU KPK menilai jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Nasmi Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasmi. Selamat siang, Pirda dan Tribuners, dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa pada kemarin, Jaksa Penuntut Umum menuntut Wali Kota Bekasi Nonaktif dengan hukuman 9 tahun 6 bulan penjara. Selain hukuman badan, JPU juga menuntut Rahmat Effendi dengan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, Jaksa juga menuntut agar Rahmat Effendi membayar uang pengganti sebesar 8 miliar lebih. Apabila tidak mampu membayar, maka Rahmat Effendi harta bendanya akan disita dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut. Dan apabila lelang tersebut tidak mencukupi, maka penjara tambahan akan diberikan kepada Rahmat Effendi selama 2 tahun. Tak hanya itu, Jaksa KPK juga meminta kepada Majelis Hakim agar mencabut hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 5 tahun, terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokoknya. Rahmat Effendi dinilai bersalah melanggar pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 12 huruf F, pasal 12 B, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001, Junto Pasal 65 ayat 1 KUHP. JPU KPK juga menyampaikan hal yang memberatkan, yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi sebagai penyelanggaran negara. Kemudian ada pun hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung serta belum pernah dipidana. Nah, atas tutupan tersebut, puasa hukum Rahmat Effendi meminta waktu selama dua pekan untuk menyiapkan nota pembelaan yang akan disampaikan sebelum pembecaan ponis dari Majelis Satif. Ada pun dalam perkara ini, Rahmat Effendi didakwa menerima uang hingga 10 miliar serta meminta setoran kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemkot Bekasi hingga totalnya mencapai 7,1 miliar lebih. Tak hanya itu, KPK juga menjerat Rahmat Effendi alias PPN sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Duit yang diterima Rahmat Effendi itu didapat dari Laibumin sebesar 4,1 miliar, kemudian dari Mahfud 3,5 miliar, dan Suriyadi Mulyana sebesar 3,3 miliar. Rahmat Effendi dianggap bersekongkol dengan Jumah Halufi Amin agar Pemkot Bekasi membeli lahan Laibumin di Jalan Bambu Kuningan Selatan, Pelurahan Sepanjang Raya Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi seluas 14.392 meter persegi untuk kepentingan pembangunan polder oleh Pemkot Bekasi. Demikian Firda. Baik, terima kasih Rika Nasmi Abdurrahman dari Tribun Jawabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!